Yowes, kita cagain sama-sama ya. Kita tuh nggak boleh senang dulu. Kita nggak pernah lho, cekain anak gadis. Ma, 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 ma. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang solep. Ayah, suaminya, dan kakak ipar yang baik. Kalau takut image-nya dulu sih, mungkin di awal pada satu proyek ini agak ada ketakutan kesana. Tapi, bentar ya, tapi karena aku setelah baca skenario-nya, dan emang apa ya, tujuan film ini dibuatkan untuk mengedukasi banyak orang. Jadi aku mikirnya di situ bukan bagaimana image aku, karena aku juga namanya aktor ya. Kita kan nggak membutuhkan karakter yang selalu baik, karena kalau semuanya baik nggak bakal ada image-nya di reklamnya itu. Jadi aku karena ambil itu, mikir nggak, udah, apa ya, mikir kesana sih. Kayak keserah lah orang-orang bilang gitu. Pastinya, sebenernya, aku sebenernya pernah lho kakutan karakter telakor, tapi kalau di play ipar ini kan aku harus melakorin kakak aku sendiri. Dan sama ipar sendiri, itu kan saya beli skenario-nya aja tuh, kalau lalu kayak, ini gimana caranya, ya gitu. Tapi ya karena pendalaman karakter yang cukup membekali aku, banyak berdiri sama skenario, sama berapa kes, jadi ya Alhamdulillah sih. Mereka kalian gimana tadi? Dapet nggak? Dapet nggak? Kak, saatnya kalau misalnya penonton-penonton film ini, terus reaksi mereka, terus kira-kira-kira-kira itu, kamu siap nggak nanti di uja sama apa? Jangan ngomong nanti dulu, saya dari kemarin-kemarin udah kena hujatan, jadi kayak udah siap dari awal sih, dari case Google, belum ada adegan gitu kan, baru foto senyum doang, itu udah kayak, supaya ini usahin banget lah, padahal kayak cuma senyum doang sampai Mas Aris kan. Jadi kayak nggak masalah sih. Terus tangkap aja seperti apa tuh, Pak? Nggak kulihat ada anomali, ada yang sedih menonton sendiri, terhadap kira-kira-kira apa keselamatan? Jujur, aku nggak, nggak takut sih, karena aku pikirnya kepeso lah emang, penangku sampai ke bawah peso, in-reline gitu, berarti kan alhamdulillah. Iya, jadi alhamdulillah, aku senang sih maksudnya. Pokoknya terakhir ya? Iya, jadi lebih ke, bukan takut sih, bukan berarti, pikirnya ulas lagi. Kenapa, soal adegan panasnya gimana? Kamu biji orang tua nggak, atau gimana? Oh, pastinya. Kalau itu udah, apa ya, udah diskusi lama sama keluarga aku, sebelum aku amat kerja gini. Jadi ya, overall aku ngerasa, pembuatannya juga aku ngerasa dibikin aman sih. Kayak, misalnya di sini itu cuma ada sutradara, dan lain-lain, bukannya kayak satu, di langsung ke ruangan gitu. Dan mungkin kalau di vlog, terlihat yang pulgar banget ya, tapi kalau di adegan kayak gitu loh, banyak banget citing-citing yang mungkin kalian ketipu gitu loh. Oke, udah, thank you ya. Sub indo by broth3rmax